Intro Sahabat program muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Haluslat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama tentang belajar Quran Atau membaca Quran, namun dalam keadaan kotor ya teman-teman Karena memang tidak sempat bersih-bersih Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang resepsi pernikahan teman-teman Wah ini buat-buat yang belum nikah Atau yang ingin menikah atau segera resepsi Kayaknya ini perlu menyimak ya Seperti apa ya yang akan kita bahas Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam Titi Puduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Haluslat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antara semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, bagaimanakah resepsi pernikahan yang islami? Mohon pencerahannya Ustadz Resepsi ataupun walimah Kalau bahasa Arabnya Ini salah satu yang disunnahkan dalam agama kita Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya Ketika dia baru menikah kata Nabi Adakanlah walimah Resepsi, acara Meskipun dengan cara menyembeli seekor kambing Nah memang sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib Karena apa? Nabi mengatakan awlim Memerintahkan Adakan resepsi Kemudian juga adakan acara Karena pernikahan Tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah mu'akad Bukanlah wajib Nah bagaimana ya pernikahan ataupun pesta pernikahan yang islami? Pada dasarnya ya agama kita tidak membatasi Atau tidak menentukan Agama kita hanya melarang kita melakukan dalam acara pernikahan tersebut Hal-hal yang melanggar syariat Jadi artinya apa? Boleh bebas mengorang menggunakan adatnya Mengorang menggunakan acaranya Ya ataupun kebiasaan masyarakat silahkan Asalkan tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya Atau pelanggaran syariat Maka itu sedikit Nah jadi kalau kita membuat acara pernikahan Ini yang kita perhatikan Apa saja itu? Salah satunya yang pertama ialah Tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya Seperti yang membuka aurat Kita tahu ya kalau seandainya terkadang orang buat pesta Diundanglah biduan Diundanglah biduan yang membuka auratnya Berjoget-joget di hadapan ya orang lain Di hadapan para tamu Ini terkadang kita merasa miris Anak kita di situ Orang tua kita di situ Adik kita Keluarga yang lainnya Melihat ya wanita berlenggak-lenggok Berjoget-joget di depan kita Kan malu sebenarnya kita melihatnya Dan ini sebuah kemungkaran Kemudian begitu pula Dalam pernikahan tersebut tidak ada kemungkaran Yang memang syariat kita melarangnya Seperti ya para ulama sebutkan adanya musik dan tarian Ini juga ya salah satu kemungkaran yang para ulama kita Sering menyebutkan masalah ini Coba kita perhatikan Ya mungkin sebagian tidak menerima Karena sebagian mengatakan bahwa musik itu halal Oke lah Bukankah ya tujuan kita Mengundang saudara-saudara kita Untuk menjalin komunikasi Untuk bersilaturahim Bertanya kabar Bertanya keadaan Nah coba perhatikan Terkadang ketika musik itu dihidupkan Dada kita sampai bergetar Jantung kita begitu kuat Ya bergetar mendengar suara musik itu Dan kita pun mau berbicara sama uak kita Sama bapak kita Keluarga kita Tak bisa Kena suara musik yang Begitu beras Begitu derasnya Artinya berarti Ya tujuan kita untuk bertemu tak tercapai Bukankah lebih baik seandainya kita membuat acara Ya sederhana Tanpa musik Tanpa mengeraskan suara musik Ataupun berjoget Ya karena tujuan kita untuk bertemu dengan Keluarga kita Saudara kita Nah kemudian termasuk yang dilarang oleh agama kita Adanya ikhtilaf Yaitu campur baurin laki-laki dan perempuan Ini yang perlu kita perhatikan Jadi beberapa hal inilah Yang kita hindari ketika Melakukan pesta Ya pernikahan Kemukaran-kemukaran Yang melanggar syariat agama kita Nah ada pun umpamanya ada orang membuat dengan cara pantun umpamanya Ya seperti orang Melayu dan semisalnya Gak ada masalah Kalau memang itu Mau dilakukan selagi sekali lagi Kaedahnya ialah Dalam membuat acara pernikahan Harus dihindari Yang bentuknya maksiat dan kemungkaran dalam pernikahan tersebut Seperti musik Joget-joget Membuka aurat Ikhtilaf Ada kesyirikan di dalamnya Ini yang harus kita hindari Selebihnya silahkan Kita lakukan Kegiatan Pesta pernikahan Yang ada diantara keluarga kita Atau masyarakat kita Wallahu ta'ala Iya syukur Jizat Allah Akhiran Ustadz Zulah Mantas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Resepsi pernikahan teman-teman Ini merupakan satu hal yang sangat Apa ya Ditunggu-tunggu lah ya Setelah akad Ya ada resepsi Itu memang suatu hal yang memang Kita harapkan diselenggarakan Dan ini sifatnya sunnah ya teman-teman Sunnah muakat Ada beberapa ulama memang yang menganjurkan Ini diwajibkan Namun Yang lebih kuat adalah Resepsi itu Sunnah muakat Dan Agama kita Sebenarnya Agama Islam ya Agama Islam sebenarnya tidak Melarang Resepsinya seperti apa Itu Ya tafadol Selagi ya Tidak melanggar syariat Tidak ada kemaksiatan di dalamnya Nah Itu teman-teman yang harus dicatat Jadi Kalau memang ada adat Ada memang yang Sifatnya Yang mungkin Tradisi dan lain sebagainya Yang tidak melanggar syariat Monggo Silahkan ya Yang penting tidak ada Pelanggaran syariat Dan tidak ada maksiat di dalamnya Boleh Ya Jadi Apa namanya Itu resepsi yang dikatakan Resepsi pernikahan yang Islami Seperti itu teman-teman Jadi Apa contoh mungkin misalnya Jika timbul pertanyaan Contohnya Seperti yang disampaikan Ustaz Zulham tadi Bahwasannya Seringkali Di acara resepsi pernikahan Yang mungkin Ya mudah-mudahan sudah Berkurang ya Bahkan sudah mungkin Sudah hampir tidak ada Sering mengundang Namanya biduan Dan lain sebagainya Menari-nari Dan lain sebagainya Ini salah satu Bentuk kemaksiatan Teman-teman Jadi ini tidak dibolehkan Maka ini adalah Salah satu resepsi yang Salah satu resepsi yang Dari Allah SWT Ya semoga tercerahkan Teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Menyikapi undangan tahlilan Bagaimana sebaiknya Mohon penjaran Mohon penjaran